Jadi guys, ya ini menurut analisa gue ya, menurut analisa gue dugaan gue, dugaan gue. Kenapa Dito Mahenda Gembrot itu belum ditetapkan jadi tersangka pertama, ya tidak ditahan dan tidak dicekal di Republik Indonesia ini ya. Padahal di rumahnya itu dapat kedapatan 15 senjata api ya. Dia itu sengaja saat rumahnya disatroni oleh KPK dan kepolisian, dia sengaja 15 senjata apinya itu tidak diamanin sama dia. Karena dia tahu bahwa 5 senjata api itu milik-milik siapa aja dan dia dapat dari mana aja. Masa polisi Republik Indonesia takut sama Dito Mahenda? Udah pak, bongkar aja semua. Katanya mau bersih-bersih. Kalau mau bersih-bersih, bersih-bersih semuanya pak. Jangan tanggung-tanggung. Kasih tahu aja itu pistol punya siapa. Beli di mana, dititipin siapa. Coba kalau rakyat biasa, coba kalau orang sipil punya satu senjata, gak ada suratnya. Emang ada jadi ditetapkan jadi tersangka, langsung ditahan tingk aling-aling, gak ada urusan. Kekasalan Nikita Mirzani terhadap pola di Tomahendra. Tampaknya masih urung berujung dan tetap membara. Ia bahkan secara pedas menyentil Jokowi hingga Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo yang dianggapnya takut menindah kekasih Nindya Ayunda tersebut. Kekasalan Nikita Mirzani terhadap kasus Dito Mahendra yang urung menemui gongnya itu terungkap lewat unggahan video di Instastory-nya belum lama ini. Di videonya itu, Niki menduga-duga kenapa hingga saat ini Dito Mahendra, urung juga ditetapkan sebagai tersangka. Padahal secara jelas, di rumahnya ditemukan belasan senjata api. Ia menyebut Dito merupakan sosok krusial yang punya informasi penting soal kepemilikan belasan senjata di rumahnya, hingga membuat KPK dan kepolisi yang tak berani bertindak lebih jauh. Lebih jauh, Nikita pun turut menyentil nama Presiden Jokowi hingga Kapolri Jendralistio Sigit Prabowo terkait kasus Dito Mahendra. Ia meminta agar negara jangan takut dengan mafia serupa Dito itu. Pak Jokowi, Pak Listio, masa kalah sama mafia kayak Dito? Masa polisi takut sama Dito Mahendra? Udah, bongkar aja semua. Katanya mau bersih-bersih. Jangan tanggung-tanggung dong. Katanya, kalau rakyat biasa langsung tapan tedeng aling-aling ditangkap. Saya aja nggak narkoba, ditangkap waktu di Senayan. Keluh Niki. Tak berhenti di situ, Nikita bahkan berinisiatif untuk membongkar soal pola Dito Mahendra yang memiliki belasan senjata api itu. Apa perlu saya aja yang ngebongkar si Dito itu dititipi senjata sama siapa? Jadi kalian nggak usah kerja keras, ungkapnya.